Di kisah Gunung Sari, Kecamatan Tologo Umum, Kabupaten Fatih. Silahirrohmanirrohim. Terima kasih. Sari kisah Gunung Sari, Kecamatan Tologo Umum, Kabupaten Fatih. Kecamatan Tologo Umum, Kabupaten Fatih. Di Kekamatan Fatih, ini sebesar 23 persen. Tetapi di tahun 2023 ini menjadi 18,5. Jadi ada penurunan 4,5 persen. Dan tentunya ini nanti di tahun 2024 ini bisa menjadi 14 persen. Dan harapannya dengan ada kampung Kabupaten Fatih ini, angka stunting khususnya di desa Gunung Sari ini akan menjadi zero. Tetapi harapannya nanti setelah pencanaan ini juga ada kegiatannya. Harapannya nanti dari PLKB, ini Gunung KB, kemudian dari desa, dari Kader-Kader, kemudian dari kampung KB ini kita sungguh yang bersama. Jadi harapannya desa Gunung Sari ini ada tiga program pemerintah yang terintegrasi di sini. Ada kampung keluarga berkualitas dari BKKBN, kemudian ada desa ramah perempuan dan peduli anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Peduli Anak. Dan satu lagi adalah desa wisata dari Kementerian, dari Diskorapar. Jadi ada tiga program yang kita integrasikan. Tentunya tidak ini harapannya nanti bisa menjadi satu. Bukan, oh ini desa wisata sendiri, kampung KB sendiri tidak. Kegiatan-kegiatan yang ada di desa wisata bisa dimasukkan dalam website kampung KB. Di website kampung KB ini semua bisa kita lihat. Bahkan masyarakat di seluruh dunia bisa kita lihat desa Gunung Sari itu seperti apa. Jadi harapannya nanti di website kampung KB yang pertama ditampilkan adalah desa wisatanya. Gambar desa wisata ditampilkan di website kampung KB. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.